Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sia akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Perkenalkan, saya sendiri Evi Suciati dari SD Negeri 15.2 Dan rekan di sebelah kanan saya Saya Juli Harta Tidamanik dari TK Negeri Pembina Kandis Dan rekan sebelah kiri saya Ari Hartian dari SMA Negeri 2 Kandis Selamat menyaksikan! Halo Evi! Waalaikumsalam Pak! Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat! Bapak sehat? Alhamdulillah Bevi! Oh iya Bevi, hari ini saya akan melakukan pra-observasi Karena kalau tidak salah Bevi mau melaksanakan coaching ya dengan Bu Juli? Iya Pak! Sebelum Bu Evi melaksanakan observasi Saya akan jelaskan urubik penilaian observasi saya hari ini yaitu Pertama, apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan berhobot? Dan respon dari coaching Dan prinsip-prinsip coaching itu pun harus jelas juga nantinya Baik berdeki mitraan, berdeki kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching kita Sebelum Bevi melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada melaksanakan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti diantaranya kehadiran penuh Terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Dan yang ketiga, mendengarkan aktif Pak Kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak Ya berarti mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot ya Oke bagus sekali Bevi Dan pertanyaan saya terakhir Apa indikator ketercapaian Ibu Evi nanti pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Juli? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu Ibu Juli sebagai coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Atau yang sedang dia ingin pecahkan permasalahannya seperti itu Oke oke terima kasih Bevi Oke Pak Saya tunggu dan nanti saya kasih pasca coachingnya di setelah pasangan coaching dengan Ibu Juli Terima kasih Pak Assalamualaikum Ibu Juli Waalaikumsalam Ibu Evi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Evi Alhamdulillah Hari ini kayaknya ada yang boleh ceritain ya Ibu Juli ya Iya bener sekali Ibu Evi Apa itu kira-kira Ibu Juli? Gini Bevi ada salah satu guru saya yang kalau dalam kegiatan pengelangan ini itu kurang antusias seperti itu Jadi ketika dia lebih banyak menunggu mengharapkan informasi dari teman baru dipaksanakan Apalagi tentang guru-guru baru sekarang kan guru-guru Merdeka Tentunya guru harus aktif mencari ilmu seperti itu Oh jadi permasalahan Ibu adalah ada guru di sekolah Ibu yang tidak aktif dalam mengikuti atau melakukan pengembangan diri seperti itu ya Ibu ya Jadi menurut ibu Juli kira-kira tahu enggak apa yang membuat guru tersebut melakukan hal demikian? Kalau sudah pernah saya tanyakan seperti itu Cuma jawabannya hanya iya saja seperti itu Tapi dalam prosesnya dalam hasilnya seperti itu Dan tidak melaksanakan dengan maksimal seperti misalnya tentang PMM Jadi guru-guru Merdeka itu banyak yang pelajar dari PMM yang benar-benar ya Jadi ketika teman sudah sampai aksi nyata ke 6, 7, 8 Beliau masih di tahap 1, 2 seperti itu Berarti dibanding teman yang lain dia masih jauh ke belakang ya? Iya tertinggal seperti itu Jadi menurut ibu Juli ada enggak yang bisa ibu Juli lakukan untuk membantu teman ibu tersebut? Yang ingin saya lakukan untuk teman saya tersebut itu Ibu Epi saya ingin beliau antusias dalam mengikuti setiap pergiatan pengembangan diri latihan seperti itu Kemudian ketika apalagi ketika melaksanakan pergiatan PMM mengerjakan Saya inginnya minimal lah Minimal dia sejajar dengan teman-teman yang lain seperti itu Itu yang saya inginkan Berarti ibu menginginkan bahwa guru tersebut aktif dengan teman yang lain Paling tidak ya sejajar lah ya ibu ya Jadi menurut ibu Juli ada enggak yang bisa ibu lakukan Untuk membangkitkan semangat ibu tersebut dalam mengikuti pembelajaran Atau menaikkan kompetensinya dalam mengikuti kegiatan PMM Ada rencana saya BMP saya ingin mengadakan kegiatan yang lebih spesifik Karena ada kompetensi belajar di sekolah umum Jadi supaya PMMnya juga beliau terlaksana Jadi pikiran saya supaya di kompetensi belajar itu Khusus memaksa tentang PMM seperti itu Jadi karena jadinya ketika bersama melaksanakan Budak-budak dengan perasaan yang bersama Itu menjadi bersemangat Daripada melaksanakannya di rumah masing-masing seperti itu Jadi bagus sekali Ibu Juli niat, niat ibu Juli Juga semangat ibu Juli dalam menularkan semangat belajar ya ibu Juli ya Berarti ibu Juli akan melakukan kegiatan komunitas belajar Dan mengajak guru tersebut nih ya ibu ya Jadi kira-kira kapan ibu bisa terlaksana kegiatan komunitas belajar Dengan mengajak guru tersebut untuk melakukan kegiatan PMM Kami komunitas belajar kami kan ada sebelum sekali Tapi rencana saya karena ingin memfokuskan mengajak aksi nyata PMM ini Jadi akan dilaksanakan dalam sebulan itu dua kali Khusus untuk kegiatan PMM seperti itu Jadi supaya ibu tersebut dapat mengikuti kemisi aksi nyata di PMM itu dengan lebih cepat dari sebelumnya Jadi penginginan itu saya laksanakan Mungkin ini kemarin di akhir bulan baru melaksanakan Jadi nanti di minggu depan insya Allah kami akan melaksanakannya Ibu untuk pengisian dari PMM seperti itu Berarti minggu depan ini ya ibu ya? Iya Kira-kira ada nggak yang bisa membantu ibu dalam kegiatan PMM ini Terutama dalam membimbing rekan guru tadi yang tertinggal? Rencana saya ada guru saya yang memang alhamdulillah pelaksana PMMnya sudah sampai aksi nyata 12 Jadi nanti Mbak Dewa akan saya jadikan arah sumber untuk menarik semangat teman-temannya lain agar mengejar keterteringgalannya Luar biasa ya ibu ya Sehingga mudah-mudahan nanti rencana ibu tadi bisa terlaksana dan guru ibu sudah meningkat kemampuannya ya ibu ya Saya udah nggak sabar nih nunggu cerita selanjutnya Mudah-mudahan sudah ada peningkatan ya ibu ya Nah demikian sepertinya ibu juga sudah menemukan solusinya semoga berjalan dengan lancar ya ibu ya Terima kasih ibu Terima kasih ibu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam WEPI Ya Pak Gimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah senang dan lega juga Mbak Oke dari hasil coaching tadi saya ingin bertanya yang pertama apakah kompetensi yang diinginkan sudah tercapai pada saat WEPI melaksanakan coaching tadi? Pada pelaksanaan coaching tadi sepertinya kompetensi yang saya inginkan sudah tercapai semua Apa alasan WEPI ya memberikan jawaban seperti itu? Karena pada proses coaching tadi saya sudah melaksanakan hadiran penuh Terus mendengarkan aktif juga Begitu juga dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Oke Jadi masukan yang saya Mas sama aku sama dengan yang wEPI jelaskan barusan Tadi saya pun sudah melihat Kalau coaching yang wEPI lakukan sudah sesuai dengan alur terbaik Baik itu dari mendengarkan Mereka pertanyaan Terus Pertanyaan berbobot Kehadiran penuhnya sudah nampak Dan itu pun terlihat dari tadi Bu Juli pun bisa dengan pertanyaan berbobot BFP menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan guru yang tidak mau perkembangan drama Dan pertanyaan berikutnya Kompetensi apa yang perlu BFP tingkatkan dalam kemampuan coaching BFP? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ini pertanyaan yang berbobot Pak Oke Jadi pertanyaan berbobot ya Ya Pak Walaupun tadi saya sudah melihat pertanyaannya itu sudah memiliki kemampuan untuk mencapai indikator permasalahan BFP Ya terima kasih Pak Dan pertanyaan terakhir BFP Apa rencana tindak lanjut BFP tentang materi coaching ini? Rencana tindak lanjut saya selanjutnya saya ingin melakukan coaching lebih sering lagi kepada rekan guru yang lain Supaya saya terbiasa Pak yang pertama Dan tentunya akan membantu rekan-rekan lain dalam menyelesaikan masalahnya Oke luar biasa BFP Semoga sukses di sekolahnya dengan coachingnya Oke terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Demikian demonstrasi kontekstual kami hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Salam Guru Pegara